selamat menikmati oh ya, kita mulai topi kali ini saya kemengasih info kalian emang, emang, jadi aku tuh baru dapat masalah bahwa aku di Instagram melalui aku lagi kena hack pasca kenapa itu kena kok masih password jadi saya udah mencoba berkali-kali karena ketakutan, karena kita khawatirkan mengalami kemalahan jadi saya ini kejadiannya sama-hapir sama seperti Instagram karena waktu itu kan aku di Instagram aku kan juga bermasalah, gak bisa login di Firefox tapi kecuali di situ bisa jadi saya pernah cerita bahwa bisa melakukannya di HP so, jadi kalau kalian tuh bisa mengkompensasi kepada aku bahwa aku di Instagram kalau misalnya kan ada dua jadi aku baru saya bikin yang keduanya jadi kalian gak usah khawatir kalian gak perlu takut kenapa aku pernah pertama bisa nge-hack berarti saya perlu perbaiki sama aku tapi dengan dua kemungkinan gini jika aku di Instagram aku yang Facebook aku yang bisa di-hack jadi kemungkinan besar tuh jadi perlu menentukan dua akun dan Facebook sekaligus jadi akun yang pertama tuh kayak biasa yang kedua berkemungkinan ada planning planning untuk membuat kemungkinan besar imagine such a piece-nya terkata channel sama ini sama video game ya jadi postingan postingan tentang game waktu waktu ya di PSPP tapi mungkin cara PSPP nya itu gak terlalu bukan gak terlalu gampang sih karena membutuhkan spekulasi piece-nya yang lebih tinggi jadi kemungkinan besar kalau kalian bisa lebih mempertanyakan cara nge-vlognya gimana kalian bisa bisa menggunakan emotivin yang lebih pas jadi mungkin kalau bagi saya tuh saya cukup vlognya tuh cukup yang pribadi aja ya dan kemungkinan yang kedua kalau misalnya aku liat lebih sedih maka otomatis yang pertama akan dihapus nanti pakai akun Facebookku yang baru masih sama sih ini ya tapi cuma kalian gak pernah pelanjutannya hal itu gak berefek juga tidak berefek pada Instagram karena kan Instagram kan postingan ku kan masih banyak jadi Alhamdulillah banget saya masih bersyukur akun Instagram aku masih selamat ininya jadi mudah untuk doanya ya semoga akun Facebook yang lama aku yang kena hack tuh yang gak bisa lakukan itu bisa diperbaiki kembali sama ayah sama bundanku karena kan biasanya kalau memulihkan akun di kongflik itu bisa dengan reset password jadi saya baru nginget kode passwordku yang baru akun Facebooknya adalah Saskia 4U U nya besar tapi mungkin kalau yang lamanya akan diganti jadi Saskia 4Ever nya FE nya besar ya oke jadi sekarang saya akan membayar topik mengenai bagaimana cara melakukan tes urin dan fesis untuk kesehatan urin dan fesis adalah sesat sama sahara sesat kotor-kotor di tubuh kita dari proses pencernaan yang ekskresi biasanya orang yang mengalami burun urin tuh juga besi kok tidak baik karena mengakibatkan jadi gagal ginja ataupun kanker infeksi dengan kencing kalau jika tidak EE itu ususnya akan bermasalah sehingga membuka meledak so jadi tes presiden urin ini juga sangat membantu untuk masalah kesehatan biasanya kita menandat tentang kita sakit diare atau sakit pipis dan ambevan dan sebagainya nah bagaimana cara melakukan tesnya pertama kalau sebelum kita ke toilet pastikan tangannya dulu harus dibersihkan terlebih dahulu dengan set laser ataupun di rumah jadi di rumah cuci tangannya terlebih dahulu dengan sabun dengan bersihkan yang benar supaya bisa lebih gampang kemudian yang kedua sediakan tabung atau kutuk-kutuk urin dan tabung untuk urin dan plastik untuk fesis tapi pastikan bukuan kecil ya supaya tidak menggunakan buku kotoran dan juga tergunakan tabung untuk fesis karena bisa mengakibatkan tabung kita berdikotor sediakan letakkan tabung tersebut ke dalam kalau sudah selesai letakkan tabung tersebut ke dalam ini eh salah jadi cara ketiga ini adalah buka sana terlebih dahulu dengan tepat yang tertutupi kamar mandi dan sediakan simpan terlebih dahulu lakukanlah pipis ini sebelum kita makan pipis atau buang air besar sediakan letakkan dulu tabung atau plastik ke dalam toilet lubang toiletnya dan tunggunya proses selesai terus pipis kemudian dengan pipis kemudian dengan pipis kemudian dengan cara menaruhkan urinnya ke dalam tabung kalau jika sudah habis berhenti ataupun dengan fesis itu jika buang air besar sekeras mungkin kalau dengan susah tekeran mungkin kalau sedikit itu keras sebabnya tidak ke dalam plastik kemudian setelah itu baru tutup tabung kemudian yang keempat tutup tabungnya tutup tabung maksudnya berisi dengan air urin ataupun ikat plastik yang berisi dengan fesis untuk pemeriksaan nah kemudian habis itu baru dari kembang seperti biasa bersihkan dulu toiletnya dari set dan juga tempat duduknya segera terhindar dari kotoran dan terakhir cuci tangan laku dengan air selesai jadi setelah itu dan yang terakhir sekali adalah simpan tabung atau basi tersebut ke dalam tempat yang khusus yang jauh ini misalnya seperti gudang kenapa? karena kalau di ruangan sekitar-kitar ruang itu juga sangat mengganggu jadi sebaiknya taruh di gudang untuk kemudian nanti bawa keberasaan kesehatan dan jika sudah perharihanya jika tidak sakit segera bawa tabung atau plastik tersebut ke dalam pemeriksaan kesehatan jadi disana akan lakukan pemeriksaan kesehatan apakah huw perut ataupun ada gangguan lain di sekitar perut yang akan diare nah jadi sebenarnya gini jadi itu aja deh tipsnya tapi kesimpulannya yang kalian kenal adalah maka sepulang seks pesan ulitnya juga sama menentukan apakah kita berisiko terkena penyakit diare ataupun kekalianan pada saat pipis supaya untuk pesan mental kalian untuk berhubungan seks secara sehat itu bisa berjaringan lancar dan disarankan oleh dokter kalau pesan misalnya umur-umur fesisnya menjadi menentukan apa itu sambungan kesehatan pastikan batasi porsi makanan kalian untuk mengurangi rasa tegang karena ada porsi makanan yang bergisi terutama seluruh serah dan vitamin jadi supaya pelancar proses pipis dan buang air besarnya juga bisa berjaringan lancar kalau kita berkarenya sudah bisa manfaat dan jangan lupa sebas-sebas sosial media kita tahu bagaimana sering kalian melakukan tes fesis dan urin terima kasih dengan jenis tulet dan berbeda misalnya seperti tulet jongkok terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati